bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan tambahan informasi masih terkait dengan viralnya kasus meninggalnya Brigadir J disandur dari media online democracy news dengan judul fakta baru sebelum ditembak mati Brigadir Joshua dua kali bertengkar dengan Bribka Riki di dua lokasi ini nah begitu judulnya kawan sesaat sebelum ditembak mati ternyata Brigadir Joshua sempat bertengkar dengan Bribka Riki Risal atau Bribka RR di Magelang dan di rumah Perdisambo atau TKP dua kali pertengkaran Brigadir Joshua dengan Bribka Riki Risal ini disaksikan langsung oleh barada Elisir dan saat di rumah Perdisambo dan berada Elisir sempat menesehati kuduanya agar bertengkar di luar rumah kesaksian pertengkaran antara Brigadir Joshua dan Bribka Riki Risal ini disampaikan barada Elisir kepada pengacaranya M Burhanuddin Barada Elisir melihat korban bertengkar dengan salah satu tersangka RR di Magelang dan di rumah yang menjadi TKP ungkap Burhanuddin di acara Breaking News TV One selasa malam 9 Agustus 2022 kalau apa yang mereka pertengkarkan klien kami barada Elisir tidak tahu katanya lagi menurutnya kejadian pertengkaran Brigadir Joshua dan Bribka Riki Risal ini sudah dimuat dalam BAP selain masalah pertengkaran M Burhanuddin juga membenarkan Ferdisambo menawarkan uang 5 miliar rupiah kepada barada E ceritanya memang seperti itu ini juga sudah ada di BAP kata Burhanuddin lagi saat acara live TV One tersebut selain masalah pertengkaran M Burhanuddin juga membenarkan Ferdisambo menawarkan uang 5 miliar sementara itu Kapolri General Listio Sihib Prabowo menegaskan pistol yang dipakai barada Elisir untuk menembak Brigadir Joshua adalah milik Brigadir Riki Risal atau Bribka Riki Risal hal itu disampaikan General Listio dalam kompresi pers penetapan Irjem Perdisambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah sadar FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R kata Kapolri sebelumnya polisi menyebut dua jenis pistol dalam kasus itu yakni Glock 17 dan HS 9 dimana Glock 17 merupakan milik Brigadir Riki Risal atau Brigadir Riki Risal sementara HS 9 merupakan milik Brigadir Joshua selain Irjem Perdisambo empat tersangkalan di kasus itu ialah Barada Elisir alias Barada E Brigadir Riki Risal dan KM yang merupakan Sipil nah demikian saudaraku jadi ternyata ini sudah bertengkar di Magelang ya dan sudah bertengkar di juga di Jakarta di rumah ya tapi ini juga belum ketahuan kenapa motif bertengkarnya apa kita akan mengetahui di hari-hari yang akan mendatang melalui apa yang ditemukan oleh penyidik Baris Kirmabes Polri bagikan videonya kawan di hari-hari yang akan mengetahui